Rahayu Sakung Domati, selamat datang di channel Kitab Mawas Diri Dalam tayangan kali ini, kami akan mengulik sedikit tentang moksanya Prabu Jayabaya beserta para penggawanya Sebelumnya kami mohon maaf jika penjabaran lewat tayangan ini berbeda dengan versi secara resmi Karena apa yang akan kami bahas ini adalah versi legenda dan mitos termasuk supranatural yang berkembang di sekitar masyarakat di mana dulu kerajaan ini berdiri Menurut sejarah, tepatnya legenda kerajaan kediri yang kala itu diperintah oleh Prabu Jayabaya sama-sama moksa beserta rata dan penggawanya Konon, keduanya berpindah ke alam gaib Menurut kepercayaan kabuyutan, Wisnu ngecawentah atau turun ke arca pada di bumi Jawa Tanah yang dipilih oleh sang Wisnu adalah kediri dan kemudian dia berkelar Sri Jayabaya Wisnu sendiri berarti hidup, Urib Nurcahyo, Sukmo sedang arti ngecawentah adalah ngeca yang berarti muncul, kelihatan dan ngecawentah yang berarti nyata Dan bernama Jayabaya berarti kesaktian, kemenangan, benih hidup yang berwujud menjadi bayi Di kediri dia berwujud badan raga atau manusia hidup yang dilengkapi sukma dan raga Oleh karena itu, banyak yang percaya kalau kediri itu tempat yang paling tua di tanah Jawa Tempat hidup manusia pertama di tanah Jawa yang sudah lengkap dengan sukma dan raganya Kelahiran Wisnu di tanah kediri sendiri persisnya berlangsung di sebuah desa kecil Yang dibuka di tengah rimba pelantara di pinggir sungai kediri Jawa Timur Karena tanahnya yang subur, maka banyak warga yang ikut bergebung dan menjadi ramailah tempat itu Yang bebet alas adalah kakak beradik yang sakti dan bijaksana bernama Kiai Doho dan Kiai Doko Ngecawentahnya Wisnu yang kemudian berganti nama menjadi Jayabaya di kediri Kelah akan membuat tempat ini menjadi pesat sekali perkembangannya Karena itu, akhirnya dibentuk sebuah negeri yang diberi nama Kerajaan Doho Sedangkan desanya atau mungkin ibu kotanya jika di jaman sekarang diberi nama Doko Istananya sendiri diberi nama Mamanang Di bawah pemerintahan Prabu Jayabaya Banyak kerajaan kecil yang ikut melepur jadi satu Dengan begitu, kerajaan Doho makin bertambah besar dan berjaya Kiai Doho sendiri selaku pembebat hutan diberi kepercayaan oleh raja dengan kedudukan sangat tinggi Dengan nama kebesaran Kiputalo Choyo yang berarti orang bodoh yang bisa dipercaya Hal ini sebagai bentuk penghargaan raja atas jasanya yang telah membuka wilayah tersebut Sementara itu, Kiai Doho adiknya diberi pangkat Senopati Perang dan diberi nama Kiai Tunggul Wulung Raja dan Ratu Mamanang ini punya pesanggerahan bernama Pesanggerahan Wonosatur Di pesanggerahan ini, pasangan pemimpin ini sangat besar sekali dirakatnya Meski tinggal puluhan hari, keduanya hanya makan rimpang kunir dan temulawak saja Di dekat pesanggerahan yang dulunya digunakan untuk menanam kedua tanaman obat ini Sampai sekarang masih bernama desa Sikunir dan Silawak Makanya tak mengherankan bila Prabu Jayabayawas Kitopatin mengerti Sakturungi Winoro Atau tahu sebelum kejadian Jauh-jauh hari sudah diprediksikan Kalau sepeninggal dirinya, negeri Doho ini akan pindah ke Medang Kamulan Yaitu Prambanan dan kembali ke Jenggala atau Darah Kediri Selanjutnya ke Sikaluh atau Jawa Barat Majapahit Jawa Timur Ke Jawa Tengah Laki Demak, Pajang, Mataram Lalu ke Jaman Baru atau Kemerdekaan Setiap Raja memutuskan pindah pusat pemerintahan Selalu diikuti kaulanya Dan daerah yang ditinggalkannya menjadi hutan kembali Karena satu peristiwa Sang Prabu Jayabaya akhirnya moksa Dan tak diketahui jejaknya Bahkan sepeninggal dirinya Negeri Doho dilanda banjir bandang Dan keraton memenang rusak parah Diterjang ganasnya lahir gunung kelut Hingga akhirnya Negeri Doho kembali menjadi hutan pelantara Kiputolo Coyo yang ikut moksa Akhirnya diminta oleh Prabu Jayabaya Untuk menjadi Raja Makhluk Halus di Gua Selebale Yang terletak di selatan pengawan Solo Kiai Tunggul Wulung ditunjuk untuk menjadi penguasa gunung kelut Abdi Kinaseh Nyaki Kromotaruno Tinggal di sebuah sindang atau telaga kecil di desa Kalasan Yang terletak di sebelah barat keraton Mamanang Ramalan Tanah Jawa dari Raja Kediri atau Jayabaya Asal muasal ramalan ini adalah saat Prabu Jayabaya Raja Kediri bertemu pendeta dari Rum yang sangat sakti Yaitu Maulana Ali Samsuyen Ia pandai meramal serta tahu akan hal yang belum terjadi Jayabaya lalu berguru padanya Sang pendeta menerangkan berbagai ramalan yang tersebut dalam kitab Musarar Dan menceritakan penanaman orang sebanyak 12.000 keluarga Oleh utusan Sultan Gelbah di Rum Orang itu lalu ditempatkan di pekunungan Kendeng Lalu bekerja membuka hutan Tetapi banyak yang mati karena gangguan makhluk halus Jin dan sebagainya Itu pada tahun Rum 437 Lalu Sultan Rum memerintahkan lagi di Pulau Jawa Dan ke pulauan lainnya Dengan mengambil orang dari India Kandi Siam Sejak penanaman orang-orang ini Sampai hari kiamat Kopro terhitung 210 tahun matahari lamanya Atau 2.163 tahun bulan Sang pendeta mengatakan Orang di Jawa yang berguru padanya tentang isi ramalan Hanyalah hejar Suproto di Gunung Padang Beberapa hari kemudian Jayabaya menulis ramalan Pulau Jawa Sejak ditanami yang kedua kalinya hingga kiamat Lamanya 2100 tahun matahari Ramalannya menjadi cerita kali Yaitu Yang pertama Jaman permulaan disebut kali suara Lamanya 700 tahun matahari Atau 721 tahun bulan Pada waktu itu Dijawab banyak terdengar suara alam Gara-gara keger, halilintar, petir Serta banyak kejadian-kejadian yang ajaib Dikarenakan banyak manusia menjadi dewa Dan dewa turun ke bumi menjadi manusia Yang kedua Jaman pertengahan yang disebut kali yoga Banyak perubahan pada bumi Bumi terpelah menyebabkan terjadinya pulau kecil-kecil Banyak makhluk yang salah jalan Karena orang yang mati banyak menjilma atau nitis Yang ketiga Jaman akhir Yang disebut kali sengoro 700 tahun Banyak hujan salah mangsa Dan banyak kali dan pengawan bergeser Bumi kurang manfaatnya Menghambat datangnya kebahagiaan Mengurangi rasa terima Sebab manusia yang mati Banyak yang tetap memegang ilmunya Ramalan Jayabaya adalah ramalan dalam tradisi Jawa Yang dipercaya ditulis oleh Jayabaya Raja Kerajaan Kediri Ramalan ini dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa Silahkan cermati dan perhatikan secara seksama Apakah ramalan ini sudah terjadi atau belum Begitulah sahabat kita memawas diri Sekelumit kisah tentang moksanya Prabu Jayabaya Semoga bermanfaat Dan menambah wawasan bagi kita semua Salam sejahtera Rahayu 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 Rahayu